Museum Olahraga Surabaya bertempat di kawasan Gor Pancasila, Jalan Indrapura, Surabaya. Di dalam museum seluas 501 meter persegi ini, pengunjung bisa mendapatkan beragam informasi olahraga, mulai dari sejarah hingga kondisi terkini. Secara garis besar, ada tiga komponen utama museum, yaitu 169 koleksi historika atau cerita bersejarah mengenai olahraga dan atlet, 65 koleksi heraldika atau penghargaan seperti medali, piagam, dan tropi, serta satu teknologika atau informasi secara digital. Pengunjung akan mendapatkan informasi yang menarik, mulai dari olahraga masa prasejarah, permainan tradisional, benda-benda bersejarah baik milik atlet veteran hingga generasi sekarang. Salah satunya, sepatu atlet olahraga Evan Dimas dan Andik Firman Syah. Profil atlet dan sekelumi cerita perjuangan mereka juga bisa dibaca baik secara digital maupun manual. Di antaranya ada legenda bulu tangkis Rudy Hartono dan Alan Budi Kusuma, legenda panahan Lilis Handayani atau kisah pesepak bola Yusuf Ekodono dengan sepatu emasnya. Total ada 21 profil atlet yang ditampilkan. Nah, goalnya sebenarnya memang tujuannya dibangun museum olahraga ini memang untuk membangun karakter generasi anak-anak Sulawesi khususnya dan Indonesia pada umumnya. Terkait dengan semangat, semangat juang. Artinya, ketika anak-anak muda itu pengunjungan bisa setelah datang ke sini, outputnya itu dia membawa nilai-nilai semangat tersebut. Artinya apa? Karena di sini, di konten-konten yang ada di sini, itu terkait sama koleksi-koleksi, baik itu bukti material maupun nilai-nilai juang itu sendiri dari para atlet yang dulunya pernah berprestasi, yang mengawali perjuangannya itu dari kota Surabaya. Museum ini diresmikan 8 Mei 2021 lalu. Baru sepekan dibuka, pengunjung kebanyakannya adalah generasi muda. Kalau desain museumnya sih, jujur bagus sih. Modern banget, terus tata letaknya juga bagus, lengkap juga. Museum ini pun mematahkan stigma, kalau museum identik dengan sesuatu yang kuno dan membosankan. Feel yang kita dapatkan ketika berada dalam museum ini, kita benar-benar berasa mendapatkan transfer energi untuk terus lalu semangat, bahkan berprestasi. Di antaranya dari membaca profil dari perjuangan atlet-atlet kita, ternyata itu untuk prosesnya kurang lebih sama, seperti proses kehidupan kita. Belum lagi di bagian ini, ada bagian kearifan olahraga, ada sport wisdom, atau pesan-pesan mutiara yang disampaikan oleh setiap atlet kita. Seperti ini. Masuk ke museum ini gratis. Museum buka setiap hari, selain hari Senin, dari jam 8 hingga 3 sore. Pengunjung bisa datang langsung, namun disarankan registrasi online terlebih dahulu via website tiketwisata.surabaya.go.id. Wida Subianto, Gajar Wijaksono, Surabaya, Jawa Timur.